Lebih dari 6 bulan penertiban pedagang Tanah Abang diberlakukan, namun hingga kini kondisi di Pasar Tanah Abang Blok G tetap sepi peminat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah bergabung bersama Rahka Susanto yang akan melaporkan langsung dari Tanah Abang Jakarta. Rahka, apa yang menjadi alasan Pasar Tanah Abang khususnya di Blok G ini tetap sepi? Rahka, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya akan memberikan gambaran langsung bagaimana kondisi Pasar Tanah Abang Blok G khususnya yang berada di lantai 3 saat ini. Dan dapat Anda lihat bagaimana kondisi pasar ini sudah sangat sepi, hanya 10% saja kios-kios yang diisi oleh para pedagang, namun sebagian besar sudah tutup, apalagi musim hujan dalam 2 hari terakhir menyebabkan pengunjung sama sekali tidak ada yang datang ke lantai 3 ini. Bahkan sejak pagi saya melihat tidak ada pengunjung yang mengunjungi kios-kios pedagang, dan ini juga dikeluarkan oleh pedagang, ternyata sepi ini sudah sampai 2 bulan terakhir. Terkait dengan apa saja yang sebenarnya menjadi penyebab dari kosongnya kios-kios di Pasar Tanah Abang Blok G, saya mendapatkan rilis, rilis ini sendiri menyampaikan tentang unek-unek ataupun juga apa saja yang dibutuhkan oleh warga. Saya akan coba bacakan, salah satu yang dibutuhkan oleh para pedagang ini adalah adanya eskalator. Karena sebenarnya pemerintah DKI Jakarta sudah menyanyikan akan dibangun eskalator, namun dalam 6 bulan terakhir belum ada pembangunan eskalator sama sekali atau baru hanya sekedar rencana saja. Terkait dengan hal itu juga dibutuhkan adanya jembatan penghubung antara Pasar Tanah Abang Blok A, juga menuju ke Pasar Tanah Abang Blok G, hingga ke stasiun Tanah Abang yang menghubungkan dan membuat para pengunjung ini dapat pergi ke Pasar Tanah Abang Blok G. Selain itu juga ketika kita berbicara mengenai fasilitas yang ada di Pasar Tanah Abang Blok G ini, sampai dengan saat ini semuanya tampaknya tidak berjalan dengan maksimal, salah satunya di Pasar Tanah Abang ini ada fasilitas wifi, namun saya sudah mencobanya dan ini tidak berjalan hamas sekali. Selain itu juga kita berbicara mengenai kualitas dari kamar mandi yang masih sangat kotor, ataupun juga kualitas dari para pedagang yang ada di sini lapak-lapaknya pun sudah tidak cukup bagus. Dan sekian untuk mengetahui sebenarnya apa saja yang dikeluhkan oleh para pedagang, saya akan coba mewawancarai salah satu pedagang. Halo Ibu, selamat siang dengan siapa namanya Ibu? Siang Ibu Darti. Ibu Darti, bisa disebutkan kira-kira kenapa si Ibu Pasar Tanah Abang ini yang di Blok G ini sampai dengan saat sekarang masih sepi Ibu? Karena terserang pertama, kias-kias ini semua tutup, semua pada turun ke kaki lima. Saya minta kaki lima itu benar-benar semua diberantas habis, kias dibuka semua supaya pasar ini benar-benar hidup, benar-benar berjalan ramai. Jadi sampai dengan saat ini masih ada pedagang kaki lima yang membandel tetap berjualan di bawah sana Ibu? Kalau bilang membandel, saya nggak bisa mengatakan bandel. Yang jelas, kaki lima itu masih berjeceran, banyak di mana-mana. Fasilitasnya sendiri di Pasar Tanah Abang Blok G ini seperti apa Ibu? Fasilitasnya, bagaimana ya? Eskulatur belum dipenuhi, fasilitasnya ini. Terus, kias-kias semua tutup. Pengunjung tidak ada sama sekali yang naik. Otomatis kita benar-benar sepi, nggak ada pengunjung pembeli yang naik. Ibu, kan ini kan sudah enam bulan, bentar lagi nanti katanya akan disuruh bayar. Kalau nanti disuruh bayar, kira-kira Ibu akan memperpanjang atau akan beralih lagi Ibu? Nah, itu paling penting yang kita minta. Memang ini waktu kan udah mau habis, tanggal 28 udah habis. Terus, kita bukannya minta untuk tambah enam bulan lagi atau tiga bulan lagi. Yang kita minta supaya ini diperpanjang benar-benar rame dulu. Kalau udah rame baru kita mau untuk membayar. Omset dalam tiga bulan terakhir seperti apa Ibu? Bisa digambarkan. Omsetnya benar-benar nol. Nol. Tidak ada pembeli sama sekali? Nggak ada pembeli, nol, benar-benar nol. Oke Ibu. Kita harapkan semoga pemerintah DKI Jakarta dapat lebih responsif dalam menghadapi permasalahan yang di tanah Abang Bloki ini Ibu. Terima kasih Ibu. Dan Zakia, ketika kita berbicara tentang apa saja yang dibutuhkan oleh pedagang, pedagang ini hanya membutuhkan bukti. Karena untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka tidak hanya membutuhkan janji, namun upaya nyata dari pemerintah DKI Jakarta. Untuk sementara demikian, Zakia kembali ke studio. Kita harapkan juga ini menjadi perhatian dari Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih Rahka Susanto melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang Jakarta.